Saya lanjutkan ke fisum Ibu Farah Ibu Farah, ini hanya untuk memastikan saja Pak, Ibu Itu mengenai, supaya tidak menjadi isu di publik Itu mengenai otak itu memang ada pemindahan setelah Ibu melakukan fisum? Baik, jadi setelah pemeriksaan otopsi selesai Jadi otopsi itu kan kita memeriksa semua organ Semua organ kita periksa, kemudian dikeluarkan Setelah selesai, maka akan dikembalikan ke dalam rongga tubuh Memang pada saat itu, pengembalian itu masuk Intinya dilakukan ke dalam rongga tubuh Karena memang akan dilakukan proses tindakan embalming pasca otopsi Sehingga untuk memaksimalkan embalming Itu dikamerendam dengan formalin Dan dimasukkan ke dalam rongga perut Jadi itu hal yang wajar dilakukan pemindahan ke organ perut? Bukan hal yang wajar Itu SOP kami adalah semua organ yang telah diperiksa Dimasukkan ke dalam rongga tubuh Jadi tidak ada satupun organ yang diambil Ataupun yang ditinggalkan di luar rongga tubuh Oke, ini supaya menjadi fakta persidangan saja Apakah di jenazah Joshua itu ada bekas sayatan pisau Atau tusukan pisau? Bekas sayatan yang saya lakukan Yang saya lakukan dengan sengaja Betul itu saya lakukan Itu untuk upaya untuk mengeluarkan Di luar yang ibu lakukan Di luar yang saya lakukan Pada jenazah sendiri saat datang Tidak kami temukan ada luka-luka lain selain luka tembak Oke Pak siapa? Pak Hal yang sama, pertanyaan yang sama Supaya Menjadi fakta persidangan Saya rasa sudah kita jelaskan dari tadi Yang mulia Sudah kita jelaskan beberapa kali Bahwa tidak ada kekerasan Luka-luka lain selain kekerasan akibat senjata api Ke ibu Farah Pada waktu ibu Farah melakukan Visum Itu ada gak ibu bertemu dengan keluarga Keluarga Joshua pada waktu itu? Saya waktu itu bertemunya setelah pemeriksaan selesai Oke Saya bertemu dengan salah satu anggota yang dikenalkan oleh penyidik sebagai adik dari almarhum Joshua Nah apa yang ibu jelaskan kepada adik Joshua pada saat itu? Saya jelaskan mengenai prosedural otopsi Sebagaimana hubungan antara dokter dengan klien Jadi kemudian saya persilahkan kepada anggota keluarga jika memang ingin ikut pulasara maka dipersilahkan Tapi saat itu memang waktunya sedikit sehingga saya hanya menyampaikan itu saja Mengenai luka yang di jenazah ibu tidak menjelaskan? Tidak, karena memang luka-luka itu adalah bukti material nanti yang menyampaikan kewenangannya dari penyidik Jadi kalau kepada keluarga kami sampaikan mengenai proseduralnya serta mengenai pembolehan keluarga untuk ikut pulasara Cukup? Terima kasih telah menonton!